Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Rebuna nah oke di video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman semua nah disini tuh saya ada servisnya kipas angin untuk keluarnya katanya tuh ini kipas angin padahal motornya kenceng tapi gak ada anginnya jadi buat teman-teman yang mungkin beli kipas angin tiba-tiba itu merasa kok gak ada anginnya padahal kipasnya masih baru ya nah teman-teman gak saya khawatir itu sebenarnya permasalahannya bukan hal yang berat ya jadi teman-teman cukup ganti baling-balingnya tuh permasalahannya letaknya di baling-baling ya buat yang mau bertanya emang kenapa mas dengan baling-balingnya nah itu kalau kipas-kipas sekarang itu baling-balingnya itu terlalu lembek ya teman-teman ya nah ini terlalu lembek jadi sebenarnya bukan karena rusak ya tapi emang si baling-balingnya ini terlalu lembek dia segi putarannya emang normal kenceng ya cuman anginnya tuh gak ada dan suaranya tuh juga kenceng ya kita coba nah ini kenceng tapi anginnya tuh gak ada ya anginnya malah kesamping kesamping ke depan tuh sedikit ya jadi kalau misalkan saat kita di posisi depannya berharap dapat angin dari kipas ini tapi malah gak dapat gitu jadi penyakit itu tetap pada baling-baling jadi kalau misalkan kipas angin kalian pengen normal kembali dengan angin yang kenceng kalian gak perlu disepis cukup ganti aja baling-balingnya kalian bisa beli dengan baling-baling yang lebih kaku lebih kaku ya ini terlalu lembek jadi saat putaran tinggi dia tidak tidak mampu menarik angin karena terlalu lembek nah jadi solusinya kalian bisa ganti baling-balingnya ini saya udah kesekian kalinya orang bawa kipas angin posisinya itu masih baru tapi ngeluh gak ada anginnya nah menurut mereka itu kipasnya itu rusak sebenarnya bukan rusak tapi hanya bermasalah di baling-balingnya jadi baling-balingnya ini terlalu lembek ya ini yang sering sekali di bawah itu merek Cosmos ini merek Cosmos itu baling-balingnya terlalu lembek ini sama dengan kipas-kipas Cina ya jadi saat muter kencang itu dia benar-benar gak ada anginnya dalam artian untuk posisi kita agak jauh dari kipas itu gak gak dapet karena baling-balingnya terlalu loyo terlalu lembek nah solusinya kalian bisa ganti baling-balingnya kalau misalkan pengen anginnya yang berasa teman-teman bisa ini saya rekomendasikan teman-teman bisa ganti yang model Mika ya cari yang kipas angin Cosmos tapi yang Mika nah teman-teman ganti aja baling-balingnya nanti kipas kalian akan normal kembali ya jadi bukan bukan dinamonya yang bermasalah ya ini dinamanya normal karena dari putarannya masih normal atau masih kenceng ya jadi hanya bermasalah di baling-baling nah ini pengalaman saya ya caranya banyak sekali yang bawa ke bengkel saya itu dengan keluhan yang sama seperti ini padahal kipasnya itu masih baru jadi teman-teman cukup ganti baling-balingnya supaya kipas kalian bisa dipakai lagi ya jadi kayak percuma ya kalau misalkan anginnya kencing tapi eh sorry putarnya kencing tapi gak ada anginnya jadi percuma tetap masih gerah ya dan ini yang sering sekali itu merek Cosmos karena memang dia baling-balingnya terlalu lembek apalagi yang model-model sekarang mungkin dia disesuaikan dengan dinamonya karena dinamonya sekarang kan emang agak-agak kecil ya tapi tetap aja ya gimana ya gak ada gunanya gitu soalnya gak ada anginnya jadi kita gak puas makanya itu pengalaman saya ya jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai pengalaman yang sama jadi gak perlu dibawa ke tukang service kalian cukup cari baling-balingnya cari yang kalau ada yang Mika ya yang Mika kan kaku tuh itu lebih bagus kalau yang model plastik begini emang anginnya kurang kalau misalkan teman-teman mau ganti baling-baling plastik tapi yang kaku dengan mereka yang lain ya teman-teman cari aja yang ininya agak panjang ya ini agak panjang kalau kosmos ciri-ciri ini agak panjang kalau teman-teman ganti yang ininya pendek biasanya suka ini baling-baling nyeru ke kerangkengnya ini oke nah itu pengalaman pribadi saya mungkin video saya kali ini cukup sekian mungkin cukup sekian video saya kali ini mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa di share agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati